Terima kasih sudah menonton Acara seminar bertema pencegahan bullying dan generasi muda anti-narkoba Diary Society 5.0 digelar di Aula Kantor Kepala Desa Seilumut Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara hari ini Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Acara digelar sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Siang hingga selesai, serta dihadiri Ketua Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Al-Fajar, didampingi Kepala Desa Seilumut Tanjil, juga dihadiri oleh Wakapolsek Panai Hilir Asinaga dan TNI Angkatan Darat Satpolahir. Acara juga dihadiri oleh mewakili kesehatan Fuskesmas Faisal, serta dihadiri Ketua Nahdlatul Ulama NU Kecamatan Panai Hilir Irpan SHI, juga siswa-siswi SMA Negeri 1 Panai Hilir serta guru, insan persreporter Palapat TV dan pemuka masyarakat, serta para undangan yang hadir. Pembukaan acara singkat itu diawali lantunan lagu Indonesia Raya oleh murdiana anggota mahasiswa, setelah dibuka acara oleh Ketua Panitia Al-Fajar, langsung dilanjut kata sambutan dari Tuan Rumah Tanjil sebagai Kepala Desa Seilumut dan dilanjutkan lagi Satpol Air Seilumut, dan kata arahan oleh Wakapolsek Asinaga, serta arahan dari Ustadz Irpan SHI Ketua Nahdlatul Ulama NU, keseluruhannya mengenai pemberantasan narkoba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. merokok ya kan itu pasti lebih cepat ya lebih cepat ya karena memang dari sisa janganlah merokok apalagi coba lagi kita bayangkan ya walaupun arahan saya ini sembrot ya tapi banyak makhluknya untuk anak-anak kami ini luar biasa jadi jangan kita rusak apa namanya karakter kita itu karena kita disini partas laut ini yang masuk laut ke kawasan ini baru pertama kali ini yang membuat pembahasan seperti ini ini baru pertama kali perdana jadi kalian yang sudah perdana ini biasanya itu itu yang dikenang orang selanjutnya isi seminar akan disampaikan oleh mahasiswa mahasiswi kakak MP kawasan seumur yaitu kepada kita contoh di Jepang khususnya akibat buli banyak orang yang kandung diri itu bukan mitos atau apa itu berdasarkan fakta makanya kami mengatakan tema KKRK ini yaitu sebagai kemasi membangun desa inilah yang kami harapkan nanti membuat perubahan dan kemudian itu yang paling penting di pandai nilai yaitu kakoba kami tidak tahu apa penyebabnya maka orang selanjutnya terlarang itu bisa dijual bebas mungkin yaitu keredara kakoba yang dilakukan melalui jaringan internet tersembunyi yang sangat sulit kemudian yaitu adalah kriptomarket yaitu transaksi menggunakan kriptokurensi melalui internet tidak mulai dirancang identitas tersembunyi kemudian yaitu kenaju teknologi yang tidak selalu berdampak positif salah satunya adalah dampak negatifnya kenaju teknologi dengan menggunakan modus yang semakin cantik nah atau mahasiswa dosen dan puluh artis bahkan ibu matangka sekaligus ikut sebagai pengedaran dari korban-korban tersebut tidak melihat faktor usia tidak melihat muda atau kemudiannya malah ingat siapa tidak ada yang kita lakukan untuk lingkungan kita masing-masing salah satunya yang dibilang bapak objek-objek tadi polisi tentara dan sebagian macamnya acara demi acara dilalui masuk acara kuis berhadiah antara pemandu acara kepada siswa yang cerdik untuk jawabannya langsung diberikan hadiah berupa uang dengan nilai 20 ribu bagi siswa yang pintar doa dipimpin oleh ketua nah datu ulama NU kecamatan Pangai Hilir Irpan SHI serta acara ditutup dengan foto bersama Syarifuddin Marpaung Kabiro Palapa TV Labuhan Batu melaporkan kemudian jika kita mengalami urangan percoba yang menjari pada diri kita sendiri salah satunya gangguan jiwa mental kita terganggu dan misi kita menjadi penduduk setiap dari saya sekolah SMA Negeri 1 Padang Hilir kelas 10 IPS 1 kemudian kita enak ini setelah menambahkan garisan bersama-sama dan ekstra ekstrasi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.